Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi di Kangnor channel ya teman-teman Oke teman-teman untuk projek kita kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat pegel atau cincin spiral ya teman-teman Oke teman-teman untuk bahannya ini besi 8 mili saya potong jadi dua bagian ya teman-teman biar enggak terlalu panjang ya dan ini saya akan membuat pegelnya itu dengan ukuran 9x20 cm ya teman-teman dan ini untuk alatnya alas untuk menekuk cincin ya teman-teman ini untuk ukuran 9 cm dan yang ini untuk 20 cm ya teman-teman langsung saja kita ikuti untuk tutorialnya teman-teman seperti biasa kita buat untuk awalnya dulu ini untuk ukuran 9 cm nya teman-teman jadi kita ngambil untuk yang bagian kecilnya dulu ya teman-teman dan selanjutnya kita bisa membuat untuk ukuran yang 20 cm dan ini 20 cm setelah ukurannya cocok dan pas langsung saja kita lanjut dengan cara menekuk untuk cincin pegel spiral kita ya teman-teman untuk pembuatan pegel atau cincin spiral ini bisa menghemat waktu ya teman-teman jadi kita tidak perlu potong dengan sesuai ukuran yang mau kita buat misalkan ini 9 cm x 20 cm jadi kita potong-potong kalau mau apa cincin potongan yang teman-teman jadi ini langsung saja untuk besi 8 mm saya potong jadi dua langsung saja di tekuk begini ya teman-teman untuk pembuatan cincin spiral ya teman-teman dan ini juga bisa menghemat tenaga ya teman-teman kita nggak capek-capek memotongin dulu langsung kita bisa buat untuk cincin atau kolong spiralnya teman-teman dan itu dia untuk yang di belakang itu udah ada yang mengikat untuk cincin atau pegel spiralnya teman-teman kemarin kita udah bikin dan ini untuk berbagi sama teman-teman cara membuat pegel atau cincin spiral ya teman-teman jadi biar teman-teman yang belum tahu biar supaya tahu ya teman-teman kembali lagi untuk pembuatannya itu sangat mudah dan juga simple dan juga menghemat tenaga dan juga mungkin agak sedikit mengurangi bahan tapi tidak mengurangi untuk kekuatan bangunan rumah kita ya teman-teman karena apa karena pegel spiral ini ibaratkan kuda-kuda itu dia saling menopang ya teman-teman jadi dia itu saling silang teman-teman makanya dia kuat teman-teman ini dia untuk setengah batang atau 6 meter besi 8 milinya telah selesai ya teman-teman ini 6 meter besi 8 mili ya teman-teman ini jadi berapa meter tergantung kita mau membuat untuk ukuran jarak ring atau cincin spiral itu sendiri ya teman-teman oke teman-teman sekian dulu untuk video saya kali ini dan ini dia untuk proses pengikatan cincin atau pegel spiralnya teman-teman dan jangan lupa untuk like share dan subscribe-nya ya teman-teman terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati